Sementara itu saudara, setelah resmi ditetapkan sebagai kawasan wajib vaksin pada Rabu 11 Agustus 2021, Jalan Malioboro ternyata masih bebas dimasuki oleh para pengunjung. Belum terlihat adanya petugas yang melakukan pemeriksaan sertifikat vaksin di pintu masuk Malioboro. Dari pantauan Kompas TV pada Kamis 12 Agustus 2021 di pintu masuk sisi utara misalnya, hanya terlihat membatas jalan yang ditutup sebagian dan tanpa ada petugas yang berjaga. Selain di pintu utara, di seluruh pintu masuk Jalan Malioboro, baik dari sisi selatan, timur, dan barat, juga tidak ditemukan petugas yang melakukan pemeriksaan sertifikat vaksin. Sejumlah pengunjung mengaku tidak setuju dengan kebijakan wajib vaksin dengan alasan vaksin atau tidak adalah hak setiap orang. Sementara para beragang lebih memilih menyetujui apapun yang dilakukan pemerintah selama hal tersebut bertujuan baik. Kalau misalnya harus vaksin, nanti orang yang memiliki kebutuhan di sini, keperluan di tempat ini terpaksa harus vaksin juga. Kan vaksin sendiri juga banyak efek sampingnya, jadi kalau menurut saya kurang setuju. Tetap optimis lah, semoga apa yang dilakukan pemerintah itu yang terbaik. Kita sama-sama ikhtiar. Silahkan kan gitu, sama-sama ikhtiar, sama-sama berusaha yang terbaik. Semoga Malioboro segera kembali normal. Kawasan wisata Malioboro ditetapkan sebagai kawasan wajib vaksin dan masker, karena Malioboro banyak dikunjungi oleh warga dan wisatawan. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Terima kasih.